Halo teman kece, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi bersama Kak Nurul. Kali ini kita akan membahas soal geografi, materi, pola keruangan desa dan kota. Soalnya adalah, salah satu permasalahan yang terjadi di pedesaan adalah masyarakatnya mudah percaya dengan berita bohong atau hoax. Salah satu cara agar masyarakat desa tidak mudah percaya pada berita bohong adalah Yuk kita bahas bersama-sama. Desa adalah wilayah yang kondisi alamnya masih alami, seperti dipenuhi pepohonan, sawah, dan sungai. Salah satu karakteristik masyarakat desa adalah masyarakatnya yang masih tradisional. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya permasalahan, yaitu masyarakat desa mudah percaya dengan berita bohong atau hoax. Salah satu cara agar masyarakat desa tidak mudah percaya pada berita bohong adalah memajukan dan meningkatkan pendidikan yang ada di pedesaan. Masyarakat desa yang telah mendapatkan pendidikan yang maju akan lebih bisa berpikir kritis dan realistis. Mereka tidak akan mudah percaya dengan informasi baru yang mereka dapatkan, apalagi jika tidak berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban yang tepat adalah A. Memajukan dan meningkatkan pendidikan yang ada di pedesaan. Gimana teman kece? Mudah kan? Kalau sudah paham dengan penjelasan yang kak tadi, coba yuk jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Biar teman kece makin jago, yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasinya di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu Raih Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!